Yang penting itu penampilan yang termasuk ketika sang istri lagi hamil nih. Nah, hamil anak pertama, Tia Aristia sekarang nih menghindari produk kecantikan. Nah, mungkin ada penasaran alasannya kenapa dan gimana caranya walaupun tanpa make up tetap tampil cantik ketika hamil. Ini dia. Keinginan Tia Aristia untuk bisa segera menimang momongan memang sangat besar. Beberapa waktu lalu, Tia bahkan sempat menjalani serangkaian proses bayi tabung dan membuahkan hasil yang mengembirakan. Ya, istri Irfan Ratinggang ini pun akhirnya dinyatakan hamil. Dan untuk menjaga kehamilan pertamanya ini, Tia bahkan sudah mulai meninggalkan barang-barang berbahan kimia demi janin yang dikandungnya. Biasanya kan aku tuh sebulan sekali pasti perawatan kayak facial, terus kayak skin rejuvenation. Nah, di program kehamilan aku yang sekarang, aku benar-benar stop itu semua dulu. Jadi aku benar-benar kayak odol gitu, pasta gigi, terus udah gitu deodoran, udah gitu shampoo, semuanya aku ganti yang benar-benar gak ada kimianya. Banyaknya gitu, terus aku benar-benar pengen usaha yang terbaik aja sih gitu. Jadi kayak, apalagi kayak perawatan muka, obat jerawat, wah no, 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 enggak. Berhenti melakukan treatment ataupun perawatan di salon-salon kecantikan seperti yang biasa dilakukan sebelumnya, memang membuat wajah Tia menjadi lebih mudah berjerawat. Namun di sisi lain, aktris yang juga jago bela diri taekwondo ini, justru kini lebih sering tampil apa adanya tanpa ditutupi oleh make up. Tapi ini lumayan banget loh, maksudnya berjerawatnya itu enggak kayak waktu aku minum obat hormon. Yang sebelum, waktu itu aku pernah program hamil yang masih alami, cuman minum vitamin-vitamin segala macam, itu jerawatnya benar-benar lebih gede-gede lagi. Untuk mengganti beberapa kebutuhan hariantia yang mengandung bahan kimia menjadi bahan-bahan alami, lalu dari mana biasanya Tia mendapatkan semua informasi yang diperlukannya itu? Dan apakah Tia sempat merasa kesulitan untuk memperoleh semua bahan-bahan alami tersebut? Cari di blog, aku googling aja sih, aku lebih kayak cari informasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk ibu hamil. Terus begitu zat-zat apa yang enggak boleh kena juga untuk ibu hamil. Mungkin ya kadang-kadang suka susah sih nyarinya, cuman aku semaksimal mungkin kalau memang bisa didapetin aku cari, kayak gitu-gitu. Bahan-bahan alami memang memberikan dampak positif dalam jangka panjang.